Lawyer lah, psikolog, psikiater lah, siater apalah itulah, teh kucing lah, teh kucing lah Dear KPI, ini adalah sebagian kecil dari fans garis kerasnya atau haters Lesti dan Bilar Yang sangat barbar dan tidak beretika Top luar biasa Lesti Bilar, uuuuh gila bener Lucu nih Lita Gading, dulit berkedok edukasi Giring OP ini seakan-akan teraniaya setelah diserbu oleh Leslar Ya, ia ngadu sama KPI, ya bikin kita gemus aja sama ulahnya nih Membuli, mencaci maki, bahkan mengancam Membuat akun palsu yang isinya hujatan dan sebagainya Siapapun yang berseberangan dan tidak membela fansnya atau idolanya Lesti Bilar Jika ini terus berlanjut dan tidak adanya penegakan hukum Maka akan sangat membahayakan Itulah, teh kucing lah Semua pada pengen pansos Merujuk undang-undang bahwa pelaku dan pendukung KDRT harus diberi tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku Jika melihat perilaku tersebut seperti ini Kami khawatir akan menjadi normalisasi yang berdampak membahayakan psikis maupun fisik Jadi mohon kebijakan tersebut direalisasikan sesuai aturan yang ada Agar menjadi efek jera dan sanksi sosial Segala resiko akan saya hadapi Berkedok kesehatan mental Apakah benar yang namanya Lita Gading mentalnya sehat? Kalau melihat dari sepak terjangnya Edukasi yang dibarengi dengan kejulitan Gimana menurut kalian? Yuk simak lagi ini dia Demi kesehatan mental Salam Lita Gading Terima kasih telah menonton! Top! Luar biasa Lesti Bilar Wuuuuh gila bener Mulita kok kayaknya merasa saya dicelanjangin Makanya kenapa sependek pengalaman gue seorang psikolog, konsolor, atau psikiater Itu tidak diperkenalkan untuk memberikan saran yang terlalu dalam Tugas utama dari seorang konsolor adalah mendengarkan Menjadi pendengar yang baik Dan mendengarkannya itu juga bukan mendengarkan untuk dibantah Tapi mendengarkan untuk mengerti Makanya itu dalam ilmu psikologi gak ada jawaban benar atau jawaban salah Jawaban anak psikologi yang paling khas adalah tergantung Karena kita harus melihat suatu hal dari seribu satu sisi Ada mahasiswa psikologi belum lulus Tapi dia protes dan mengkritik dosennya Hmm... Sudah saya telacak sih dia siapa Namun gini ya Kalau kamu masih belum jadi apa-apa Kamu belum tahu asam garamnya di masa lakran Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax